Halo kawan-kawan, hari ini saya mau cari pemangsa itu durian oke, itu durian saya punya mentua, langsung kami tidak makan pada tahun ini dari dulu-dulu pun memang tiada dan tahun ini sudah ada di kebun pun masih kami tidak dapat makan sedangkan dia ada berbuah itu durian di sana, sana, dan di sana dan siapakah pemangsa itu, itu yang saya mau lastik pada hari ini dan saya akan jadikan dia makanan, makanan exot apa yang anak lastik oke, seperti biasa kita nyalakan api dulu kita mau ambil serai dulu bikin kasih tampar-tampar itu tupai kita mau masak kawan-kawan, kita ambil satu serai ya oke, serai tadi kita mau buka dulu oke buang ini dan ini kita perlu tumbuk dia sudah tumbuk itu serai, letak sini sekarang bawang putih lagi sama halia lagi kita campur sana kita letak minyak nanti halia lagi kita buka dulu oke, kawan-kawan kalau di kebun tidak payah cuci sebab menyuci bahan makanan bahan mentah sebenarnya telah membebaskan beberapa jenis nutrien oke adik kalau di kebun tidak ada apa-apa kutur oke kalau ada kuman pun karena masak juga masuk dalam perut jadi taik juga saya tidak ada madu saya gunakan sedikit minyak masak proses seterusnya iyalah kita buka dia punya buluh oke ini dia kawan-kawan kalau kamu berada di hutan tersesatkah ada apa-apakah jadi beginilah saya tunjukkan kepada kawan-kawan macam mana cara kau mau ikhtiar hidup di dalam hutan oke jadi kalau berada di hutan sama ada kita makan tumbuh-tumbuhan yang tidak beracun kita terpaksa korbankan beberapa binatang yang memang pun diciptakan untuk kita oleh Tuhan oke sebab firman Tuhan mengatakan kita berkuasa ke atas semua binatang yang merayap di muka bumi jadi ini antara binatang yang menjadi di dalam kekuasaan kita sebagai manusia oke kawan-kawan sebelum kita buang deponya usus kita kena bersihkan dulu ya kawan-kawan selepas kita buka buluh tadi dengan api sekarang masa untuk kita buka usus dia mula-mula kita potong bagian leher kawan-kawan sebab ada satu saluran itu jadi nanti susah jadi kita pelan-pelan dia sebab ada satu dipanggil tempeduh yang akan membuatkan apa ini macam pait jadi pelan-pelan kalau kawan-kawan disana yang non-muslim ada satu binatang yang tidak perlu buang usus dia kita makan dengan usus-usus dia sekali apakah dia kawan-kawan ya betul keluar oke kita keluarkan begitu kawan-kawan ini adalah paling simple punya tidak masalah nah senang saja buka dia kawan-kawan pakai tangan sudah terkeluar bersih sudah dia ini dua hajian jantung dia karena buka gitu nah bersih sudah kawan-kawan nah kutih-kutih sudah jadi lepas itu bolehlah kita cuci sekarang bagian dalam dia semua oke masanya kita untuk bakar-bakar dia kawan-kawan dan seperti biasa jangan lupa ini tadi oke kasih letak minyak-minyak tabungan minyak tadi supaya dia sedap kawan-kawan dia akan kelihatan berkilat-kilat beginilah kalau mau ikhtiar hidup kawan-kawan apa-apa saja aku nantam saja makan jangan saja makan yang haram kawan-kawan oke ini tupai bukanlah dia makanan makan kutur bagi saya kawan-kawan ayam lagi kutur kawan-kawan dia pergi kakai-kakai itu cacing dia pergi kakai-kakai sana longkang yang air mengalir daripada dapur daripada rumah yang kutur ini ada mana ada kakai-kakai ini kawan-kawan ini tupai hanya pergi makan buah-buahan dia makan pisang semua vitamin-vitamin daripada pisang yang dia makan kita makan ini itu vitamin dari pisang masuk dalam badan kita kawan-kawan oke double vitamin kita makan kawan-kawan kita dapat protein daripada sini kita dapat lagi itu pisang yang dia makan tadi walaupun itu pisang masuk di dalam usus dia kawan-kawan tapi zat dia yes zat dia hasil dia sudah masuk di celah-celah isi-isi tulang-tulang di urat-urat dia kawan-kawan yang bakal kita baham selepas ini hehehe banyak yang keperbuat di dalam hidup oke kawan-kawan ini tempat yang minyak tadi yang saya bikin anu itu itu tupai tadi kita guna untuk kita guna untuk masak ini telur ini megis jangan panaskan oke kawan-kawan ini dia sarapan saya kita akan menikmati ini tupai sebentar lagi ada sedikit tebak disini ada telur disini ada megis disini ada kupi ottenem dan kita ada biskut juga kita ada air biasa oke jadi kita akan menikmati sebagai sarapan pagi pada hari ini oke ini tadi kawan-kawan ini yang bahagian usus tadi itu eh bukan usus itu bahagian apa ini ya hati rasa dia makanan exotik oh ah 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 tidak apa kaya sampai oh 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 ini kali lah jarang-jarang orang makan migi pagi-pagi dengan tupai baru tius vlogs kan dulu pahak dia kawan kawan-kawan baru saya cakap pasal tupai ada lagi pula nah kawan-kawan susah mau tinggalkan nah apa itu tupai eh tidak hormat betul tupai patut dia hormat sama itu tuna badoa dia mesti hormat tuh ini lah itu yang kasih habis itu durian ada-ada juga itu buah durian kawan-kawan tapi habis ini tupai langsung saya terus terang tidak ada satu biji kami temakan semua ini tupai dulu hantam dulu di pokok ya ya sempat gugur bah oke kita sudah memang makan satu salah satu dia ini ikur kenang-kenangan kita ikat dan kita gantung dia disini untuk kenang-kenangan dia yang menunjukkan yang kita ada dekat tupai oke kita sudah gantungi ikur tupai sebagai kenang-kenangan yang kita telah bakar dia disini syukur Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati